Saya Yasan, nanti kita bergerak bersama di Bekasi sebelum ada BNRK, seperti itu. Kemudian di Bandung Gakipsi, kami lakukan dan bagaimana dengan BIMTEK nanti kami dengan Pak Andri sudah ingin bagaimana Gentara itu memiliki nilai tambah seperti saya tadi. Saya ingin nanti di Gentara dibuat sistem BIMTEK penyuluh 12 jam. Jadi apa itu sistem BIMTEK penyuluh 12 jam? Satu materi yang komprehensif dari simulasi konsep sampai data terbaru mendampingi korban yang kena oknum, korban nagoba, juga menyuluh yang baik di masyarakat. Free tidak ada anggaran untuk narasumber. Jadi itu terobosan. Bapak cukup menyediakan ruang, snack, makan, tapi harus dua hari, harus diikuti. Yang tidak lulus ujian tidak dapat di jasa. Kami membuatnya namanya NRP, kayak Gentara ya, nomor registrasi penyuluh. Itu nanti kalau sudah dapat sertifikat itu, boleh pakai jaket tulisi NRP di belakang. Sebagai orang militan yang ngerti, tak koba. Itulah kira-kira nilai tambah yang ingin saya berbagi dengan Gentara. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan beberapa hal informasi, kami juga dengan Pak Andri berdiskusi bagaimana kami ber-MOU dengan Biasan PHB-nya Pak Wibisono. Kenapa hari ini, kami benar-benar melakukan apa yang diinginkan pimpinan BNN, beradil, dekriminalisasi pecandu. Hari ini target kami diberi negara 17 orang dalam setahun, jadi sebulan sekali. Target hari ini sudah tercapai 65 dari 17. Mereka free, ulang, tidak pernah nyampe ke kejaksaan, pengadilan, apalagi di hukum. Jadi benar-benar yang korban ya, korban. Lalu kita berjuang, kita langsung kirim tim berantas kita mendampingi orang yang kira-kira berpotensi dikriminalisasi oleh oknum-oknum. Dan Alhamdulillah, 65 kami dipercaya untuk membina orang yang ditangkap sahabat-sahabat hebat kita dari Polres, Polsek, dan kita pehab dengan pehab rawat jalan, kemudian mereka kembali sebagai orang yang dalam pimpinan kita. Saya yakin 400% di bulan Juni ini adalah berbesar dari BNNK yang ada. Karena ini adalah bagaimana kebijakan pimpinan BNNK. Bapak Kepala, ini Anda lagi, anggaran kita sudah habis bagaimana? Bapak Kepala, kita nggak ada 86, nggak ada apa-apa, pokoknya hak mereka harus diperlukan. Sepakat dengan Pak Wibi tadi, pecandu harus dimanusiakan. Jadi power approach tadi yang disampaikan Bapak Diputi, itulah memanusiakan manusia. Bahkan mereka yang mau dihukumasi sekalipun harus mendapatkan hak rehabilitasi. Oleh karenanya itu kami yang berkepentingan bekerja sama dengan yayasan YKB, YAKB tadi. Kami, Bapak Ibu sampaikan, hari ini dunia itu 248 juta bagaimana sekalian. Yang direhab cuma 600 ribu, 0,2 persen. Indonesia lebih hebat. Pecandu kita 3,6 juta, yang direhab 24.782. 0,7 persen. Jadi, betapa hebat terpedulinya kita ternyata bekerja dibanding dunia yang terhadap bekerja. Jadi, ke depan peluang kerjasama ini sungguh sangat terbuka bagi YAKB, juga Gentara yang di dalam hal ini bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini nanti kita bisa lakukan bersama. Jadi, kita berharap di depan, Gentara lah yang terjun bersama Bapak Bapak Bintang Amtikmas nanti ke desa-desa. Setiap desa kita katakan, setiap gentara adalah mereka yang mengampu setiap wilayah. Kami, Bapak Wibi, Pak Hendri, sangat terbantu dengan sosok Pak Putra ini. Beliau yang paling lincah di pemerintahan bisa bermain, di swasta bisa bermain. Dan spesialis beliau kami buat sebagai agen penegosiasi jahe merah ke PT Bintang Tujuh. Nanti yang luas tadi Bapak Wibi yang begini.